Hai assalamualaikum kali ini saya mau ajak teman-teman untuk wisata kulinet di daerah Fleret Kabupaten Cirebon tempatnya di Jalan Fatahila ada apa aja ya di sekitaran sini Nah akhirnya kita berhenti di sini nih di Serabi Blondo Boim kuliner asli Cirebon kita lihat-lihat yuk gimana proses pembuatan Serabi Blondo ini Serabi Blondo mempunyai cetakan yang sedikit berbeda dengan serabi yang biasa ini menggunakan cetakan yang terbuat dari aluminium dengan bentuk kecil serta sedikit berminyak Hai Mas Mas Boim dari tahun kapan jualan ini Mas saya dari tahun 2014 2014 Oh udah 6 tahun ya Mas ya Mas Mas Boim kalau sehari biasanya habis berapa kalau misalkan paling rame tuh hari apa Mas waktu minggu tapi tiap hari buka Mas di bandrol dengan harga 10.000 rupiah isi 8 kalian bisa memilih dua varian yang berbeda warna putih yang menggunakan gula pasir dan yang warna coklat menggunakan gula pasir gula aren proses pembuatan serabi blondo seperti ini adonan yang terbuat dari tepung beras dituangkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan minyak kemudian yang menjadi cirihat adalah penambahan blondo atau santan yang dimasak lama hingga mengental blondo ini yang membuat cita rasa surabinya menjadi gurih hasilnya akan jadi seperti ini nih manis dan gurih semoga bisa jadi referensi wisata kuliner kalian ya terima kasih sudah menonton video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye